Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Kembali lagi dengan saya Mbah Wongso Dan juga Bawor Jadi pada kesempatan siang hari ini Seperti biasa ya Walaupun Mungkin saya belum bisa Menolong kita Namun ya saya akan tetap berusaha Semaksimal mungkin Karena ibaratnya Rezeki saja ya Kita gak cukup berdoa Kita harus Berusaha Nah jadi Pada kesempatan siang hari ini juga Saya Alhamdulillah sudah Mendapatkan petunjuk Dari Datuk Cokrobuwono Teman-teman Nah Jadi Semalam itu Mungkin sekitar jam Duaan lah Jadi ceritanya begini teman-teman Pada saat jam Satuan lewat itu Si Anak saya itu Nangis Nangis Rewel Nah terus Apa namanya Nangis Terus saya akhirnya Cobalah keluar rumah Dan ternyata Di samping rumah ada Datuk Cokrobuwono Ketika saya mau Kembali ke dalam rumah Ngambil HP Saya tidak diperbolehkan Sama Datuk Ditanya Mau kemana kamu Kesini Cepat Akhirnya saya mendekati Datuk Cokrobuwono Dan Datuk Cokrobuwono Bercerita banyak Tentang Nyi Wijayanti Wijyastuti Dan juga Bercerita tentang Kita yang sekarang Sedang Ada masalah Nah terus Apa Yang pernah Tentang Rasanya Om Ya Mesti Kayak Sintai Datuk Isi-isi Iya Isi-isi Buku Doa-doa Atau rapalan-rapalan Sintai Datuk Cokrobuwono Ya Tapi Mengkau Ceritanya Kau tekan Tenang Nah Jadi Intinya Datuk Cokrobuwono Oke ngomai aku Udah ngomailah Tapi Lebih ke Mengingatkan saya Jadi Gewor Bukankah Kau sudah Kuberi Banyak ilmu Kenapa Tidak kau Gunakan Untuk Menghadapi Masalah Yang Sedang Terjadi Ini Nah Setelah Saya Bingung Ilmu Mana Yang jenangan Berikan Kepada Saya Nah Akhirnya Datuk Bilang Ke Saya Apakah Lupa Bukankah Saya Pernah Memberikan Banyak Ilmu Kepadamu Dan Akhirnya Saya Ingat War Ternyata Ilmu Yang Diberikan Datuk Cokrobuwono Dulu Kan Ini War Sudah Saya Tuangkan Ke Buku Nah Disitulah War Akhirnya Saya Setelah Datuk Cokrobuwono Pergi Saya Masuk Dan Saya Langsung Nyari Buku Itu Akhirnya Saya Buka 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 Dan Tiba Tiba Pas Saya Buka Buka Buku Itu War Suara Datuk Cokrobuwono Terdengar Di Dalam Rumah Beliau Mengatakan Kau Gunakan Ajian Ini Ininya Tadi Disebut Cuman Nggak Mau Saya Sebut War Takut Ah Intinya Gunakan Ajian Titik Titik Dan Ajiannya Ada Di Dalam Buku Itu War Namun Disini Saya Nggak Mau Mengucapkan Ajian Apa War Takutnya Nanti Kan Buku Itu Sudah Menyebar Luas Takutnya Nanti Digunakan Untuk Hal Yang Tidak Baik Sama Orang Yang Sudah Memiliki Buku Itu Ya Kalau Tuju Baik Si Nggak Apa Dan Kalau Yang Sudah Mempunyai Buku Itu War Ya Mau Belajar Silahkan Yang Mending Untuk Kebaikan Karena Kalau Dipakai Untuk Ketidak Kebaikan Itu Nanti Akan Merugikan Diri Sendiri Nah Jadi War Kesimpulannya Ini Kita Cari Kita Dulu Nah Nanti Ketika Kita Sudah Terlihat War Nah War Gunakan Ilmunya War Yang Kemarin War Yang Melingkari Tanah Kita Masuk Nggak Kelihatan Sama Kita Nah Nanti Ketika Kita Di Dalam Lingkaran Itu Nah Terus Saya Akan Membacakan Doanya Nah Nah Terus Kita Nanti Lihat Kira Berhasil Atau Tidak Ya Kalau Berhasil Alhamdulillah Kalau Tidak Berhasil Ya Kita Serahkan Pada Yang Di Atas Ya Wur Ya Sudah Itu Aja Wur Kita Nggak Mau Berlama Lama Kita Langsung Saja Cari Bar Kita Ya Sudah Teman Teman Kita Mau Langsung Cari Kita Mudah Mudah Ketemu Dan Mudah Mudah Kita Segera Tertolong Amin Amin Ya Rokbala Amin Yuk Oke Teman Teman Disini Saya Sudah Melihat Kita Ataupun Nyi Wijya Wijya Stuti Teman Teman Dia Sedang Menari Nari Disana Dan Sepertinya Dia Belum Mengetahui Keberadaan Saya Disini Teman Teman War Kik Beri War W 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 Oh iya ya war ya war Nanti war Ini biar power membuat lingkarannya dulu untuk bersembunyi Terus 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 nyong bayi nyong bayi nyong bayi lah bahaya astaga war hati-hati war aja keparakan war aja keparakan bahaya wah teman-teman ya Bauer memanggilnya dengan sebutan Nini peot anda dah sekarang anak kecil kau mengganggu kau Hai Hai berikutnya kemana dia berarti dia tidak melihat berarti dasar malah kecil anjing malah kau malah kau malah kau malah kau tapi ngkonek aku macam to aneh beri Wewar Bunga Pura kita cuman ngomong apakah Miki bagi teman-teman padahal ini jaraknya dekat banget teman-teman eh dekat banget tapi dia tidak bisa melihat kami ini berkat power teman-teman oke kita berikan berarti dikira Oke teman-teman ya disini saya mau membaca buku ini teman-teman ya isi di buku ini mudah-mudahan nanti ketika saya membacakannya tapi saya membaca dalam hati saja ya Bismillahirrahmanirrahim hai 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 nara-tul ikal ajamin kuli Suara apa itu? berapa itu berarti kaya kau udah maka bismillahirrahmanirrahim minda putih sobat batu anda iya iya smile duduk di mana kau ampun sampai ampun-ampun warna ampun ampun dia warna tamponnya warna wacau tamponnya bacaan bacaan ampun ampun berapa hentikan hentikan ampun 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 hentikan saya mengaku kalah ampun 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 yang kau perbuat ini saya mengakui kalah tapi kalian akan tahu akibatnya dan saya akan menyakiti anak ini hahaha 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 ingat itu baik-baik ingat itu baik-baik kau seorang pencudang yang menyakitiku tanpa memperlihatkan diri kalian kenapa dia kira-kira temenan kita Kita Tidak Selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati